Tapi gue selalu ngerasain kalo yang namanya kita lagi di alam luar Tuh kita sebagai manusia tuh punya waktu yang lebih banyak untuk bisa berdialog dengan diri kita sendiri Dan gue percaya bahwa I'm not a big fan of kayak kalo misalnya ada beberapa temen gue yang kalo lagi di tempat indah Ada sunset atau sunrise mereka suka nyetel lagu favorit mereka untuk menikmati sunrise atau sunset itu Kalo gue, gue bukan big fan musik di alam gitu Karena gue selalu percaya bahwa alam tuh punya lagu buat lo kalo lo mau diem dan mendengarkan Bener, gue setuju banget Alam tuh selalu punya pesan itu gitu Kalo misalnya lo membuka diri lo dan menerima itu gitu Makanya kenapa jalan-jalannya itu untuk itu, bukan untuk pelarian Ya itu juga, pelarian juga, gue tau Aku cuma berspekulasi Awalnya pelarian betul Pulang-pulang gak dong Pelarian tapi pulangnya membawa itu Terus lo bisa menyerap semua Nah, berarti kan kalo kita hubungin dengan proses pembuatan album kedua lo Sebenernya di bagian mana sih alam punya peran di album kedua? Wah, sesungguhnya tidak ada satu track pun yang direkam di studio di album kedua ini Karena semuanya direkam Jadi, gue bikin tiga fase rekaman Dalam jangka waktu 2017 sampai 2019 Jadi, 2017 akhir gue ke Bali Nyawa satu Airbnb gitu Satu villa yang deket sama sungai Ada hutan pinggirnya Dan kayak remote jauh dari apa-apa Pinggirnya gunung, liat ke kanan laut gitu Terus nge-setup studio disitu Crafting Dan ternyata worksnya luar biasa gitu Maksudnya biasanya gue di Jakarta Gue dari rumah ke studio aja Nyampe studio udah kayak butuh dua jam dulu Udah bosan dulu Gue mengosongkan diri gue dulu Untuk bisa masuk ke mood lagunya Untuk bisa rekaman Untuk bisa berkarya gitu Kalo disana kayak bangun tidur langsung tuh vibe-nya Lo ke distract dikit, lo tinggal liat gunung jadi lagi gitu Akhirnya ya seluruh proses pengerjaan album ini Produksinya di tempat seperti itu Iya banget Nanti bakal ada ininya Bakal ada kayak dokumenternya gitu Oh, sebuah perjalanan Sebuah studio-studio yang di-setup Di tempat-tempat yang lumayan Sebenernya gue gak yakin juga alat-alat gue rusak apa enggak Karena listriknya sangat tidak stabil Tapi gak ada mati lampu-mati lampu gitu kan Ada mati lampu di kota terakhir Eh, di tempat terakhir itu mati lampu dua malam Wah, dua malam ber... Dua malam, sepanjang dua malam itu 48 jam gitu Karena itu dia balik lagi Kalo kita bawa ke hutan Kadang-kadang kita suka lupa Kalo kita berada di tempat yang bukan Semestinya ada Bukan semestinya Kita tidak familiar sama tempat itu Jadi kadang-kadang volumenya kegedean Jadi ada yang negur Enggak, tau ini sih gue Bersama Sebuah mistis Karena Ya gimana ya Cuman emang kayaknya emang tokennya aja kali belum banyak Ternyata memang mati lampu dua malam itu membuat hari berikutnya lebih fresh Karena dua hari itu kita gak kerja sama sekali kan Karena butuh listrik untuk kerja, butuh power Dan gak ada Tapi lirik terakhirannya Jadi akhirnya dua hari itu kita take a time off dari musik Bahkan kita cuman ngobrol menikmati suasana Karena pas hari berikutnya satu hari jadi tiga lagu Tiba-tiba kayak eh kok kelar, eh kok kelar, eh kok kelar, eh kok kelar Gitu jadi kayak malah cepet banget Jadi efektifnya produksi album ini tuh tiga minggu doang Cuman minggu pertama Total berapa lagu tuh? Total sepuluh lagu Jadi minggu pertama bawa pulang jeda empat lima bulan Minggu kedua bawa pulang jeda setahun Minggu ketiga bawa pulang mixing mastering jadi Kayaknya kita harus jalan-jalan ya untuk bikin lagu Karena seri, ya kan? Karena lu lebih pengen jalan-jalannya sih lu pada Tapi pertanyaan aku nih Tens Waktu dua malam mati lampu itu kan gelap tuh Gelap? Gelap banget dan gak ada lilin juga Terus lu ngapain? Ngobrol Di situlah Sama siapa? Sama, jadi gue Saya berangkat sama Kenny Gabriel Dia adalah co-producer album itu Terus ada Bismo Videografer dan segala macem Ada Mas Rio, ada Tio juga Road manager gue Ya akhirnya Di situ karena mati lampu BTS-nya pun ikutan mati lampu Jadi gak ada sinyal, gak ada listrik Di situ kita menjadi manusia yang manusia Ngobrol Ngobrol Di situ makanya kayak ke-recharge lagi Karena Coba diingat-ingat Terakhir kapan terakhir kali Lu berada di lingkungan yang sama sekali tidak ada Teknologi dan lu tidak bisa mengakses teknologi Dan menjadi manusia seutuhnya Kayak gue tidak perlu distraction dan berkomunikasi Sama orang yang tidak berada di deket gue Gue hanya berkomunikasi dan berinteraksi Sama orang yang ada di deket gue Dan ngobrol Beneran ngobrol gitu Jadi inti banget ya Ngobrolnya Dan jadi Recharge Energy Tapi di momen mati lampu itu Lu ngobrol gak sama Inspirasi si sosok ini nih Yang jadi Inspirasi lo nulis lagi Kita lati lampu ya Jadi listriknya juga gak ada Oh dia gak ada di situ Dia juga gak ada di situ Sinyalnya juga gak ada Jadi Cuman kan Gue percaya Kalau misalnya kita Kadang-kadang kita suka mengirimkan sinyal Ke orang-orang yang kita pedulikan Yang kita sayangi Secara gak sadar Secara gak sadar Kadang-kadang suka Ada Kita ngerasain Dia juga ngerasain Frekuensi itu dia Yang gak bisa bawa Energi itu yang gak bisa bawa Vibrasi itu ya Betul Dan di album kedua Question Mark Sebenernya Jujur sama gue sekarang Apa sih pertanyaan Boleh gak jujurnya di Ini biar Di rumahnya Inshan Biar viewers tau Tidak ada settingan di acara ini Betul Apa sih pertanyaan dalam hidup lo Tuh Yang paling besar Sebenernya kenapa Ini gue menjelaskan sekalian Kenapa judul Kan tadi udah Enggak Judul albumnya Question Mark Kenapa judul albumnya Question Mark Ya Karena Yang paling ringan adalah Gue merasa bahwa Tanda-tanda itu adalah Hal yang paling dekat Dalam kehidupan kita Sehari-hari Sebelum tidur Besok gue harus bangun jam berapa ya Gue pasang alarm jam berapa ya Besok gue ngapain Bangun tidur Wah sekarang gue jam berapa Berarti gue harus siap-siap jam berapa ya Dan lain sebagainya Dan seiring berjalannya waktu Kehidupan ini gitu Kita kan seumuran ya Masa sih Kayak gue lebih muda gak sih setahun Iya seumuran Beberapa bulan iya kali Beberapa hari ya Iya beberapa hari Tapi kayak Seiring berjalannya waktu Gue merasakan bahwa Pertanyaan yang muncul Semakin besar Dengan tanggung jawab Yang semakin besar Dengan Peran dalam dunia ini Sebagai manusia Yang semakin besar Tanda-tanda tanyanya pun Semakin besar Ya itulah Itu yang kayak gue bilang tadi Sebenernya gue kenapa Harus lahir dan hidup Dan gue kenal sama orang-orang ini Dan gue berada di lingkungan ini Manfaat gue Tugas gue apa Terus kayak What is the biggest goal Kayak sebenernya gue pengen hidup Yang seperti apa Pertanyaan-pertanyaan seperti itu Yang bikin gue akhirnya Kontemplasi ke dalam diri gue Untuk Mencoba menyusun Apa ya Mencari jawabannya gitu Menyusun Menyusun cerita gue Untuk Oh ini fase gue Ini fase gue Ini fase gue Ini fase gue Gue menerima fase gue semuanya Gue menerima fase buruk gue Gue menerima fase baik gue Dan menyusun Semuanya jadi Cerita yang Akhirnya Album ini mengajarkan gue Banyak hal gitu loh Justru lo nulis Malah gue menulis album ini Dan Jawabannya Jawabannya malah dikasih tau Sama albumnya sendiri Sama tulisan lo sendiri Sama tulisan gue sendiri Kadang-kadang Kalau misalnya kita punya pertanyaan Tapi ada cuma di kepala Kusut semuanya di kepala Kalau misalnya kita gak tulis Kadang-kadang Kalau belum ditulis Terusnya berat gitu Semua pertanyaannya Tapi justru saat udah kita tulis Udah kita baca lagi Ternyata gak sederat itu ya Kayak gue pernah dikasih tau Sama Mbak Dewi Lestari Ketika lo setelah Lo merasakan sesuatu Lari lo tulis Dan lo biarkan tulisan itu Lo endapkan Tulisan itu akan diinjek Oleh energi dan nyawa Dan suatu hari nanti Tulisan itu akan ngomong Kelu Dia maunya apa Dia maunya bunyinya Seperti apa Dia mau diaransemen Seperti apa Dia mau disampaikan Seperti apa Itu yang banyak gue terapin Di pengerjaan album ini Wow Jawaban tadi bagus banget ya Untuk album kedua ini Gue suka banget jawabannya tadi Dan abis ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak hal lagi Tentang album-albumnya Teddy Tentang travelingnya dia Tapi setelah ini Hanya di Yura Merakit Show Terima kasih telah menonton! Terima kasih.